99,2 FM radio radar gerbang informasi terkini kalangan petani adalah golongan yang seharusnya benar-benar menikmati bila terjadi kenaikan harga gabah tetapi pada saat ini ada kecenderungan margin kenaikan harga tidak dominan menikmati sepenuhnya oleh dinikmati sepenuhnya oleh petani Nusantara ada apakah dan menurut data dari ketua pusat kajian pertanian pangan dan advokasi YK Hendra Fatika dalam keterangan tertulisnya mengatakan harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh warga masyarakat terutama para petani YK menghimbau bahwa 2018 harga beras medium di level konsumen sudah naik sekitar 5% sejak periode 2018 di Januari-Februari menurutnya hal tersebut dapat dikatakan sebagai kenaikan yang terhitung tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan harga 2,8% pada 2016-2018 dan juga ia berpendapat bahwa sampai titik tertentu petani menikmati harga gabah yang tinggi yang tercermin dari meningkatnya nilai tukar petani yang berkolerasi positif dengan kenaikan harga beras Terima kasih telah menonton!